musik 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 hi guys welcome to my youtube channel ini aku Harkin Jelah Chelsea nah kali ini aku mau membagikan tips ke kalian semua how to get the glaze skin look yang kalian dari banyak banget yang DM di instagram dan juga komen aku gimana caranya create the glaze skin look nah kalau kalian mau tau how to get this perfect klik ke skin look jangan lupa untuk langsung aja tonton video ini pertama-tama aku pakein toner terlebih dahulu ini dari sun and park beauty water nah selanjutnya kita akan menggunakan serum kali ini aku menggunakan serum dari Becca yang skin love serum ini yang glow elixir musik 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 dan selanjutnya kita akan menggunakan moisturizer kali ini aku akan menggunakan bobby brown vitamin enrich face base dan aku akan aplikasikan ke seluruh wajah dan juga di bagian under eye musik 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 selanjutnya untuk mendapatkan glaze skin penting banget untuk menggunakan primer dan kali ini aku akan menggunakan primer dari node cosmetic skin perfecting illuminating primer yang healthy glow dan photo ready dan kita akan mengaplikasikan primer ini ke seluruh bagian wajah musik 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 selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang glaze skin dan tercover dengan sempurna kita akan menggunakan foundation atau BB cream atau misalnya kalian mau menggunakan cushion itu boleh banget terserah kalian maunya pakai apa tapi kali ini aku akan menggunakan note cosmetics BB cream advance skin corrector ini yang shade nomor 02 aku suka banget sama BB cream ini karena memang bagus banget dan meng-cover semua bagian-bagian bekas-bekas jerawat aku dan aku suka banget sama BB cream ini dan aku akan mengaplikasikannya menggunakan sponge musik selanjutnya untuk meng-cover bagian-bagian seperti bekas-bekas jerawat atau under eye kalian boleh menggunakan L'Oreal Infallible Full Wear Concealer dan kayaknya aku sering banget mention ini karena ini emang sebagus itu dan kali ini aku akan menggunakan shade nomor 311 Cashew lalu di bagian hidung kita highlight sedikit nah selanjutnya kita akan set BB cream atau foundation atau cushion yang tadi kalian gunakan menggunakan bedak tapi tipis-tipis saja jangan terlalu cover karena the idea of glaze skin itu adalah mengaplikasikan bedak yang tipis tetapi ter-cover dengan sempurna dan kali ini aku akan menggunakan ini adalah face powder bye-bye Lisi Para dan aku suka banget sama ini dan aku akan aplikasikannya menggunakan kuas saja di bagiannya gak paham berminyak seperti di daerah T-zone dan selanjutnya kita akan contour muka menggunakan sada bronze dan highlight kali ini aku akan menggunakan warna yang gelap terlebih dahulu yaitu warna bronzernya kita akan shape muka kita di cheekbones sedikit di bagian dahi sedikit di bagian dagu sedikit di bagian dagu lalu di bagian hidung kita akan menggunakan jari saja dan jangan lupa untuk di blend nah selanjutnya dari palette yang sama kita akan mengaplikasikan highlighter dan ini adalah kunci untuk mendapatkan glaze skin gak cuma skin primer yang illuminating tapi kita harus mengaplikasikan highlighter yang blinding kita akan mengaplikasikan di titik-titik tertinggi wajah seperti di tulang bibi bagian atas lalu kita sedikit blend dipelipis di dagu lalu juga di hidung sedikit di bagian forehead setelah itu kita akan mengaplikasikan blush on kali ini aku tetap menggunakan produk dari sada ini adalah ganda powder blush kita akan mencampur dua warna ini sekaligus dan kita akan aplikasikan blush on ini di apple of the cheeks menggunakan kuas yang tadi kalian gunakan untuk highlighter nah selanjutnya untuk bagian skinnya kita seperti ini aja nah untuk bagian mata kalian bebas menggunakan produk yang kalian menggunakan dan misalnya kalian mau natural kalian bisa menggunakan mascara aja kalau mau menggunakan sedikit makeup seperti ada eyeshadow sedikit kalian juga boleh mengaplikasikannya nah kali ini aku akan mengaplikasikan sedikit eyeshadow saja dan kali ini aku akan menggunakan produk dari huda beauty yang nude medium palette nah yang pertama kita akan aplikasikan warna rose gold seperti ini hanya satu warna aja karena hari ini tampilannya yang aku inginkan masih natural jadi hanya satu warna aja kita akan aplikasikan warna ini ini kelopok mata dan tips dari aku untuk mendapatkan glaze skin yang sempurna aplikasikan warna eyeshadow yang sedikit lebih shimmery jadi jangan terlalu yang matte tetapi yang lebih shimmery dan selanjutnya untuk memberikan efek mata yang lebih intens kita akan aplikasikan eyeliner dan kali ini aku menggunakan milani supreme cool gejal eyeliner untuk mengaplikasikan eyeliner di bagian dalam mata selanjutnya untuk mempertegas misalnya kalian mau menambahkan eyeliner pen kalian boleh banget dan kali ini aku akan menggunakan jekyll eyeliner pen yang duo duo pen ini ada yang eyebrow ada eyelinernya ini kita akan mengaplikasikan yang eyelinernya dan kita akan menggambar wing eyeliner nah selanjutnya setelah kita coba bulu mata kita akan mengaplikasikan mascara dan kali ini aku menggunakan mascara dari Maybelline Total Temptation ini enak banget aku gak tau kayaknya ini udah discontinue tapi kalau Maybelline dengar kayaknya harus dikembalikan lagi deh jangan discontinue karena ini enak banget nah selanjutnya kita akan menggambar alis menggunakan produk terbaru dari rollover reaction ini yang brow pencilnya dia ini enak banget ini kita menggunakan shade mocha yang brow wish tuh disikat lebih dahulu ke atas nah ini adalah look natural mata dan alis dan kalau misalnya kalian mau menambahkan lagi misalnya mau menambahkan bulu mata atau apa boleh banget gliss skin can go with everything nah tapi kali ini aku mau seperti ini aja dan aku mau nambahkan lipstick terakhir dan produk lipstick yang akan aku gunakan adalah produk dari kita menggunakan rose all day lip mousse dan terakhir untuk tampilannya lebih gliss skin kita akan menambahkan sasi lip shine yang 24k ini adalah yang shade a life of the party dan yang terakhir to lock this makeup on jangan lupa untuk menggunakan setting spray dan kalian boleh langsung aplikasikan 10 cm dari wajah and that's it and thank you so much for watching and i'll see you in the next video bye bye